Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Riza Kenapa Bidham NPM 2181-10194 Prodi Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau Baiklah, disini saya akan menjelaskan Psikologi Sosial mengenai sikap Setiap sikap atau etitut seseorang terhadap suatu hal atau isu tertentunya dapat berbeda dengan orang lain Hal ini terjadi karena sejatinya pembelajaran sosial tersebut merupakan proses di mana setiap manusia memiliki pandangan yang berlaku yang akan menentukan sikap mereka Pandangan tersebut terbentuk dan diperoleh dari pembelajaran sosial yakni proses di mana kita memperoleh informasi yang berbentuk-bentuk pelaku dan sikap-sikap orang lain terhadap kita Proses pembelajaran tersebut juga tidak terjadi secara instan tetapi terjadi melalui beberapa proses Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran sosial yang pertama yaitu Classical Conditioning Menurut Sweden, Feister, dan Janis Wesky Classical Conditioning ini dapat mempengaruhi sikap secara langsung dan juga tidak langsung prinsip Prinsip dari physical conditioning ini ialah stimulus netral yang akan dipasangkan secara tersmerus dengan stimulus tidak terkondisi lama-kelamaan akan menjadi stimulus yang terkondisi Nah, prinsip seringkali digunakan dalam periklanan Contohnya, suatu produk biasanya akan dipasangkan dengan rangsangan yang baik agar nantinya para calon pembeli akan memiliki sikap yang positif terhadap produk tersebut Namun, terkadang sikap kita juga terbentuk tanpa adanya kepedulian terhadap yang menjadi dasar dalam Classical Conditioning ini Hal ini menunjukkan bahwa ternyata sikap dapat dibentuk dengan Suppsional Conditioning yaitu keadaan di mana Classical Conditioning terjadi tanpa adanya kesadaran akan rangsangan yang terlibat Contohnya adalah ketika kita dapat mengingat bahwa kita pernah menerima sebuah informasi hal tersebut biasanya akan membuat kita merasakan perasaan yang tidak asing dan menghasilkan sebuah sikap yang positif Nah, hal ini biasanya disebut dengan illusion of the true event yang kedua ialah Institute Conditioning yang mana proses ini menekankan bahwa sikap dapat terbentuk berdasarkan dua hal yang pertama yaitu pemberian imbalan dan yang kedua ialah hubungan biasanya sikap yang diikuti oleh hasil yang positif cenderung akan diulangi dan sikap yang diikuti oleh negatif cenderung akan juga diulangi seperti halnya saat kita berada di lingkungan yang baru yang mana lingkungan baru tersebut membuat kita memiliki peluang untuk membentuk sebuah sikap biasanya keinginan kita untuk bisa sesuai dengan lingkungan baru tersebut terus diberikan sebuah imbalan karena bersikap serupa itu akan menjadi motivasi yang kuat nih dalam pembentukan dan perbuatan sikap kita kadang kita lebih memilih untuk memberikan sikap yang berbeda terhadap terhadap orang yang berbeda daripada kita mengubah sikap kita sendiri terhadap orang tersebut jadi maksud tersebut ialah kita lebih lebih memilih untuk memberi sikap berbeda daripada mengubah sikap kita sendiri pada dasarnya adalah semua sikap yang kita bentuk adalah ekspresikan bergantung pada penghargaan atau imbalan yang pernah kita terima di masa lalu dan terhadap orang-orang yang kita hadapkan dapat menerima sikap tersebut di masa depan baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan sikap dan perilaku sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang sikap benar-benar mempengaruhi perilaku dan kekuatan keterkaitan ditentukan oleh beberapa faktor yang pertama yaitu kendala situasi yang kedua pertimbangan apakah seseorang itu memiliki kepentingan terhadap objek sikap tersebut atau tidak dan yang ketiga sikap yang jelas dan yang terakhir ialah adanya pengalaman langsung terkait oleh sikap yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perilaku yang mana teori perilaku terencana menunjukkan bahwa sikap atau norma sosial yang dipersepsikan dan kontrol perilaku yang didasarkan secara bersamaan untuk menentukan niat yang mengaruh perilaku berdasarkan hasil penelitian niat dari perilaku akan semakin kuat ketika orang yang telah mengubah hal tersebut menjadi perilaku yang selanjutnya ialah mekanisme sikap mempengaruhi pelaku ada dua yang pertama ketika seseorang memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan seseorang mempertimbangkan seseorang akan memiliki perilaku yang sesuai dengan sikap mereka dan yang kedua sikap secara sepontan membentuk persepsi dari beberapa kejadian dan membentuk perilaku sebagai bentuk dan reaksi bagaimana bagaimana sih sikap dapat berubah nah disini saya akan menjelaskan mengapa sikap dapat berubah sikap dapat berubah karena adanya persuasi persuasi dalam KBBI diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan menyertakan alasan dan prospek baik yang meyakinkan unsur yang unsur yang mempengaruhi keberhasilan persuasi yaitu komunikator yang kredibel yang kedua yaitu komunikator yang menarik dan ketiga yaitu peringatan sebelum persuasi biasanya akan mengurangi sejauh mana sikap akan berubah dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang positif pemrosesan pesan persuasi terdapat dua yang pertama yaitu pemrosesan sistematis dan pemrosesan heuristik yang mana pemrosesan sistematis yaitu membutuhkan usaha dan kecermatan dari pesan persuasi dan yang pemrosesan heuristik yaitu membutuhkan sedikit usaha lebih kecil usaha dari pemrosesan sistematis dan dapat menimbulkan reaksi otomatis terhadap pesan persuasi nah selanjutnya ialah cara dalam melakukan persuasi terdapat dua yaitu berpusat dan periferal yang mana berpusat ini merupakan ajakan yang menitik bertekan pada ketertarikan dari yang diajak dan yang periferal ini yaitu ajakan yang menitik beratnya pada reputasi dari orang yang mengajak nah bagaimana sih melawan persuasi tersebut terdapat empat cara yang pertama yaitu menghindar membias memperkuat diri dan membantah ajakan yang tidak baik untuk mengajak kita ke hal yang negatif nah yang selanjutnya ialah disonasi kognitif saya akan menjelaskan apa itu disonasi kognitif disonasi kognitif mengarah pada situasi ketidaknyamanan perasaan akibat dari sikap kepercayaan atau kebiasaan perasaan tidak nyaman ini akan membawa orang tersebut untuk mengubah sikap kepercayaan atau kebiasaan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut nah selanjutnya ialah faktor penyebab disonasi kognitif terdapat hanya satu faktor yaitu tekanan dari pihak tekanan dari pihak lain informasi baru dan keputusan yang diambil nah sekian penjelasan dari saya jika terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih